Intro Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali atau AMPB mengadakan gathering dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di atas kapal bounty cross. Dalam acara ini, Gubernur Bali bersama AMPB melakukan penanda tanganan deklarasi pariwisata budaya Bali. Ada pun yang tertuang dalam deklarasi pariwisata budaya Bali yang ditandatangani oleh Gubernur Bali bersama AMPB adalah tekad mengwujudkan pariwisata budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menjaga lingkungan alam dan budaya Bali. Serta bertekad mengwujudkan pelayanan pariwisata budaya Bali yang berdaya saing nasional dan internasional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan, pariwisata Bali harus menyatu dengan alam, manusia, budaya, dan tidak boleh lepas atau jalan sendiri-sendiri. Pariwisata Bali harus diterhatkan dengan satu pola agar pariwisata Bali bisa lebih baik lagi. Untuk membangun pariwisata Bali ke depan secara serius, dengan seserius-seriusnya. Kenapa saya katakan kita harus serius? Karena pariwisata ini sudah menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Bali. Kilar utama perekonomian Bali. Hampir 70 persen PDRB kita, produk domestik regional bruto, Bali, itu ditopak oleh sektor pariwisata. Hal senada disampaikan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kandesutawa, yang mengatakan, sangat mendukung langkah gugur Bali untuk menata pariwisata Bali secara serius agar lebih berkualitas. Sementara itu, pemilik bounty cruise, Gede Wirata, mengatakan, bahwa merupakan suatu kormatan dapat menjamu para undangan yang hadir dalam deklarasi ini. Serta ingin menunjukkan kepada masyarakat, bahwa masyarakat pariwisata bersatu untuk mengatasi apapun kondisi dan gejolak pariwisata. Kami bagian daripada aliansi masyarakat pariwisata Bali, atas izin ketua gitu ya, itu merasa mendapat kehormatan dari teman-teman, bisa menjamu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta semua asosiasi yang di sini, yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa masyarakat pariwisata ini bersatu untuk mengatasi apapun kondisi gejolak tentang pariwisata. Acara deklarasi dihadiri oleh ratusan undangan yang merupakan anggota aliansi masyarakat pariwisata Bali serta beberapa wak media yang ada di Bali. Acara diisirkan hiburan berupa tari Bali, tari kreasi, live music, dan ditutup dengan acara makan malam di atas kapal Bounty Cruise.